di meeting chat dan akan saya sampaikan langsung kepada pembicara baik selanjutnya adalah penyampaian materi oleh pembicara pada PKTI tahun 2021 ini kami sudah menghadirkan pembicara yang memiliki banyak pengalaman di dalam pembuatan karya plus ilmiah yaitu Mbak Aviza Nikmatus Saada berikut CV pembicara Mbak Aviza Nikmatus Saada merupakan mahasiswa teknik kimia tahun 2018 dalam organisasi Mbak Aviza pada tahun ini menjawab sebagai bendara pada Society of Petroleum Engineers di Monogoro pengarganan diri oleh Mbak Aviza antara yang adalah juara dua lomba karya tulis kimia yang disegarkan oleh Coltex Solo tahun 2020 juara dua paper competition IEC Indonesia Student Conference pada tahun 2021 tiga besar pemetaan mahasiswa berpresentasi Fakultas Teknik Universitas di Monogoro tahun 2020 suara tiga lomba karya tulis ilmiah KMTM yang disegarkan oleh WMS tahun 2020 dan masih banyak lagi pengarga yang diperoleh Mbak Aviza juga banyak melakukan penelitian salah satunya adalah pada tahun 2021 ini dengan penelitian yang berjudul pembangkitan plasma dengan reaktor gila elektrik barrier discharge sebagai solusi penurunan penol pada sampah cair industri batik dan masih banyak lagi yang lainnya langsung saja untuk mempersiap waktu kepada Mbak Aviza waktu dan media dipersilakan oke terima kasih banyak Ghandi ya oke I just want to make sure that my voice is clear kalian bisa denger suara saya dengan jelas kan ya bisa Mbak oke sip saya izin untuk share screen ya sebentar oke teman-teman bisa lihat presentasinya sudah baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya salam sehat untuk kita semuanya pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan teknik industri gitu ya yang sudah bersedia untuk mengundang saya dalam memberikan materi di pelatihan karya tulis ilmiah tahun 2021 ini terima kasih untuk Mas Edy tadi selaku ketua himpunan kemudian De Titania selaku ketua pelaksanaan dari PKTI ini yang sudah memberikan sambutan dan membuka acara pada siang hari ini dengan baik oke sebelum saya berbicara banyak gitu ya terkait dengan pelatihan karya tulis ilmiah ini tadi mungkin sudah diperkenalkan siapa diri saya kepada rekan-rekan semuanya melalui moderator kita yaitu Ghandi tetapi saya ingin lebih memperkenalkan diri saya sendiri gitu siapa sih diri saya kok teman-teman HMTI mengundang saya gitu sebagai pembicara pada PKT kali ini oke langsung saja perkenalkan nama saya Afriza Nimatusada biasanya saya dipanggil Afriza gitu saya dari Departemen Teknik Kinia Universitas Diponegoro Angkatan 2018 jadi saya lumayan agak sedikit lebih tua gitu ya dibandingkan dengan teman-teman yang hadir pada kesempatan hari ini tapi semoga kita tidak terpaut kesenjangan karena angkatan atas gitu ya saya harapannya kita bisa berinteraksi dengan bebas lah tidak perlu memandang angkatan atas atau angkatan bawah kita bisa saling bertukar pikiran melalui media ini gitu kemudian saya lahir di Jepara tanggal 31 Januari tahun 2000 ini nomor HP saya kemudian ini ada Instagram saya ada link in saya ketika teman-teman ingin bertukar pikiran atau meminta pendapat, meminta saran kepada saya terkait dengan perlombaan karya tulis ilmiah ataupun perlombaan lain saya insya Allah bisa membantu teman-teman kontak saja saya melalui WhatsApp ataupun Instagram atau email atau link in terserah kemudian kita bisa melakukan meeting gitu entah online atau offline untuk saling bertukar pikiran jadi banyak sekali kok rekan-rekan dari teknik ini yang meminta saran dan pendapat saya gitu ketika mereka ingin melakukan suatu perlombaan gimana baiknya gimana cara menyusun report supaya mendapat nilai plus dari Dewan Juri mereka sering banget untuk meminta saran kepada saya harapannya ketika saya menjadi pembicara di sini teman-teman teknik industri juga bisa melakukan hal yang sama meskipun kita beda jurusan tetapi it doesn't matter kita bisa saling bertukar pikiran dan saling berbagi ilmu saja sesama mahasiswa Universitas Diponegoro seperti itu oke selanjutnya mungkin teman-teman di sini enggak bertanya-tanya gitu ya kenapa sih kok rekan-rekan dari HMTI mengundang saya sebagai pembicara gitu di pelatihan karya tulis ilmiah pada siang hari ini gitu sebetulnya mereka memiliki alasan teman-teman kenapa saya diundang di sini alasan mereka pastinya adalah karena mungkin saya lebih dulu masuk ke Universitas Diponegoro sehingga saya memiliki pengalaman yang lebih besar gitu ya terkait dengan perlombaan-perlombaan di tingkat ke mahasiswa ini begitu nah apa saja sih perlombaan yang pernah saya ikuti gitu ini berbagai perlombaan beberapa perlombaan yang pernah saya ikuti begitu nah harapannya ketika saya memaparkan ini bukan sebagai ajang pamer no tetapi ketika saya memaparkan ini harapannya ini bisa menjadi pemantik bagi teman-teman semuanya khususnya teman-teman di sini kan baru angkatan 2020 2019 ya jadi teman-teman perjalanannya masih panjang banget gitu di Universitas Diponegoro harapannya ketika saya memaparkan hal ini kepada teman-teman ini bisa menjadi pemantik semangat sehingga nantinya teman-teman bisa mengikuti lebih banyak kompetisi ya dibandingkan dengan saya oke yang pertama ini yang kompetisi pertama kita lihat ya ini rasa saya kelihatan ya yang ini itu adalah paper competition kemarin saya ikut paper competition ini kita menyusun suatu karya tulis ilmiah berkaitan dengan pengolahan limbah seperti itu kita mempropos suatu teknologi untuk pengolahan limbah toko kopi yang ada di kota-kota besar seperti itu kemudian yang ini itu adalah saya presentasi lomba karya tulis ilmiah juga ini juara tiga waktu itu saya mempresentasikan tentang pembuatan biodiesel dari mikroalga sebagaimana kita ketahui ya ternyata saat ini tuh biodiesel sudah mulai dikembangkan gitu oleh beberapa pihak karena memang kita tahu bahwa saat ini vitrolium mulai menurun sehingga kita membutuhkan renewable energy yang memang bisa lebih safety untuk lingkungan maka dari itu di perlombaan kali ini itu saya membawakan tentang pembuatan biodiesel dari mikroalga kemudian yang ini nih international conference ini international conference yang diselenggarakan diundip waktu itu saya mempresentasikan scientific paper tentang biodegradable plastic jadi saya membuat suatu plastik yang sudah terdegradasi kemudian saya submit di conference ini saya presentasi di situ juga kemudian kalau ini itu waktu itu saya lomba di Kalimantan ini saya juga menyusun karya tulis ilmiah juga semacam scientific paper untuk bisa di submit ke society of petroleum engineer professionals di Balikpapan waktu itu kemudian saya alhamdulillah dapat juara dua dan ini adalah individual competition kemudian yang ini adalah ini yang terbaru sebenarnya teman-teman ini adalah lomba geothermal case study competition ini diselenggarakan oleh Pertamina University waktu itu saya dan tim diminta membuat report atau karya tulis juga yang membahas tentang geothermal di Indonesia bagaimana pemanfaatannya bagaimana teknologinya kemudian bagaimana membuat conceptual modelnya dan lain sebagainya kemudian yang ini ini adalah saya melakukan presentasi juga oral presentation di international conference of chemical engineering waktu itu ada di hotel saya lupa nama hotelnya apa tahun 2018 nah apa yang saya presentasikan yang saya presentasikan waktu itu adalah penelitian saya terkait dengan micering micering yang terbuat dari microalga jenis spirulina seperti itu ini juga sama ini adalah oral presentation di KTI juga tentang advancing competence and technology to face the future industry energy challenges kayak gitu nah harapannya setelah saya memaparkan beberapa lomba-lomba yang telah saya ikuti gitu teman-teman di sini bisa memberikan saya sedikit perhatian gitu supaya saya dalam menyampaikan materi ini itu didengarkan oleh para peserta kemudian yang kedua semoga bisa menjadi motivasi bagi teman-teman semuanya untuk bisa mengikuti kompetensi yang lebih baik lagi dibandingkan saya di masa yang akan datang mumpung teman-teman masih angkatan 2020 dan 2019 kan oke apa sih yang sebenarnya saya dapatkan dari berbagai lomba yang sudah saya ikuti selama saya menjadi mahasiswa di tahni kimia Universitas Dipenogoro sebetulnya berbagai macam lomba tersebut itu memberikan saya skill yang bertambah jadi dulunya ketika saya masuk di Universitas Dipenogoro saya nggak tahu apa-apa tentang karya tulis ilmiah itu apa itu karya tulis ilmiah saya nggak tahu apa-apa gitu even di SMA pun saya adalah siswa yang memang akademik banget kayak belajar les pulang belajar les pulang gitu saya tidak mengikuti perlombaan kalau di SMA makanya saya nggak tahu nih KTI itu apa sih saya mulai mengenal KTI itu justru ketika saya masuk di teknik minyak undiep waktu itu mulai belajar dari semester 1 saya sudah mengikuti berbagai macam perlombaan terkait dengan KTI nah dari berbagai macam perlombaan tersebut itu mengajarkan saya berbagai skill-skill yang pertama adalah skill presentation melalui berbagai macam lomba tersebut skill dalam saya melakukan presentasi itu bertambah gitu banyak orang yang bilang katanya saya dalam presentasi bagus nada saya baik intonasi saya baik itu semua saya dapatkan dari berbagai macam lomba yang sudah saya ikuti teman-teman jadi bukan semacam ilham yang diturunkan dari Tuhan untuk saya gitu bukan tetapi itu adalah day by day saya belajar dari presentasi itu dari lomba-lomba seperti ini kayak gitu yang kedua yang saya dapatkan dari berbagai macam lomba ini tentunya adalah achievement ya kan saya mendapatkan juara 1 juara 2 juara 3 ataupun predikat lain gitu dari berbagai macam lomba ini dan tentunya achievement ini sangat sekali berguna bagi saya selaku mahasiswa karena kalau teman-teman tahu ada kebijakan dari pihak Dekan atau apa saya kurang tahu bahwa ketika teman-teman itu menjuarai perlombaan tingkat nasional ataupun internasional teman-teman itu bisa naikin nilai SKS teman-teman jadi misalnya yang mata kuliah A dapat B karena juara 2 karena juara 2 KTI tingkat nasional teman-teman bisa mengklaim itu dan menaikkan SKS teman-teman nilainya dari B jadi A itu bisa itu bisa teman-teman jadi itu juga motivasi saya untuk mengikuti lomba-lomba seperti ini kemudian yang ketiga yang saya dapatkan dari perlombaan ini adalah pelajaran yang berharga selama hidup karena selama saya menjalani kompetisi ini saya tidak selamanya menang ada beberapa saatnya ketika saya kalah dalam perlombaan dan itu justru give me the best reason karena melalui kekalahan tersebut saya bisa belajar banyak hal untuk mengimprove diri saya supaya menjadi lebih baik misalnya ketika saya kalah di lomba A itu saya akan berpikir kenapa sih kok kemarin saya kalah apa presentasi saya kurang menarik apa ide saya terlalu useful apa yang salah saya pasti berpikir nah dari situ saya pasti akan mengimprove diri saya menjadi person yang lebih baik lagi seperti itu makanya si Jordan Patterson itu bilang kalau si experience is the best teacher and the worst experiences teach the best lesson dan itu betul sekali dan itu adalah yang saya rasakan saat ini begitu jadi semoga melalui pemaharan ini di awal teman-teman bisa give me a lot of attention gitu ya dan bisa lebih semangat lagi dalam mengikuti pelatihan karya tulis ilmiah ini nantinya gitu oke sebelum saya berbicara banyak hal gitu ya saya ingin kita memiliki suatu perjanjian gitu supaya dalam keberjalanan saya menyampaikan matahari ini semuanya terkontrol gitu dan berjalan dengan lancar perjanjian pertama adalah aktif berdiskusi gitu saya ingin rekan-rekan semuanya sebanyak berapa orang ya 30-an orang tadi yang hadir di sini itu ikut aktif berdiskusi bukan hanya saya saja yang ngomong ya satu pihak kepada kalian tetapi kalian juga tolong memberikan feedback kepada saya apakah yang saya sampaikan ini diterima setengah diterima atau tidak diterima sama sekali nih kepada teman-teman gimana caranya aktif berdiskusi caranya aktif berdiskusi dengan teman-teman melantarkan pertanyaan kepada saya entah itu in the end of this station ataupun melantarkan pertanyaan pada saat saya sedang memaparkan materi itu gak apa-apa potong aja saya gak apa-apa kemudian tanyakan aja yang sedang kalian ingin tanyakan kayak gitu perjanjian kedua adalah memberi perhatian saya harapkan teman-teman semuanya bisa memberikan perhatian kepada saya tidak ditinggal ngobrol sama tetangga gitu ya meskipun ini online tolong beri saya perhatian sebentar saja gitu supaya ilmu yang saya sampaikan nantinya itu sangat akan berguna gitu bagi teman-teman semuanya oke yang ketiga adalah dilarang tidur this is the most important rule karena saya tahu gitu sih ya sebagai mahasiswa undif yang belajarnya online gitu ya ketika dosen sedang ngasih matai tiba-tiba tidur aja di atas kasur itu pasti ada pasti ada gitu ya jadi saya mohon teman-teman disini tolong jangan tidur ya kalau ada yang gak puasa makan minum kopi it's oke gak apa-apa silahkan gitu tetapi tolong jangan tidur gitu kemudian tolong aktif berdiskusi dan memberi perhatian pada sesi kali ini itu aja perjanjian kita saya harap semuanya sepakat dengan perjanjian kita kali ini gitu ya oke kita lanjut aja ini adalah pokok bahasan yang akan saya terangkan pada sesi kali ini gitu jadi ini saya susun berdasarkan pada tor yang telah panitia berikan kepada saya jadi yang pertama nanti saya akan membahas tentang apa itu KTI aku yakin teman-teman disini kan basicnya adalah 2020-2019 ya begitu mungkin ada beberapa yang tidak begitu familiar terhadap KTI sehingga saya ingin semuanya memiliki pemahaman dan persepsi yang sama tentang KTI itu apa kayak gitu kemudian yang kedua saya akan menjelaskan tentang sistematika penulisan KTI kenapa sih kok sistematika penulisan KTI itu perlu dijelaskan because this is the most important thing gitu teman-teman kalau teman-teman sadar bahwa beberapa kompetisi itu yang dilihat yang pertama adalah sistematika penulisannya terlebih dahulu misalnya lomba-lomba KTI gitu ya itu yang dilihat adalah sistematika penulisannya terlebih dahulu apakah dia layak atau tidak masuk ke dalam final stage itu dilihat dari sistematika penulisan para reviewer akan melihat oh KTI dia bagus nih sistematika penulisannya latar belakang rungsan masalah tujuan manfaat semuanya bagus sesuai dengan state of the art dan lain sebagainya oke ini layak nih cocok masuk ke final stage kayak gitu tetapi kalau ada tim yang sistematika penulisannya yang kurang bagus acak adut gitu ya tiba-tiba bisa terbelakang langsung manfaat penelitian gitu kan gak masuk akal nah itu akan dicoret secara otomatis oleh reviewer meskipun ide dari tim tersebut itu bagus gitu makanya disini saya perlu menekankan bahwa sistematika penulisan KTI itu penting teman-teman jangan hanya memikirkan konten atau ide saja tetapi melupakan sistematika penulisan yang justru itu adalah yang terpenting dalam KTI bahkan ketika teman-teman mengikuti PKM gitu ya para reviewer itu akan menilai dari sistematika penulisan terlebih dahulu baru konten gitu teman-teman jadi ketika PKM yang proposal PKM yang kalian ajukan itu sistematikanya acak adut gitu ya maka reviewer itu gak akan meloloskan kalian ke tahap berikutnya gitu jadi sistematika penulisan sangat penting kemudian pokok bahasan ketiga yang akan saya paparkan itu adalah bagaimana cara kita mencari tim dan mencari ide gini pada dasarnya mencari tim itu susah-susah gampang teman-teman saya sendiri ya ketika saya menjadi mahasiswa saya baru bisa mendapatkan tim yang solid gitu ya itu baru di semester tiga padahal saya mulai mengikuti lomba karya tulis ilmiah itu dari semester satu nih artinya di semester satu dan di semester dua itu saya banyak sekali struggling lah banyak sekali menemukan member yang kurang cocok ilang-ilangan dan lain sebagainya sehingga saya sangat mengeluarkan tenaga ekstra ketika memiliki tim yang seperti itu tapi ketika saya menemukan tim yang solid di semester tiga itu saya mulai enak di kerjanya kerjanya ada alur ada visi dan misi yang jelas sehingga banyak achievement yang kami telurkan ketika kita bisa mendapatkan tim yang cocok dan tim yang solid seperti itu nah yang terakhir saya akan memberikan penugasan kepada teman-teman semuanya jadi penugasan ini itu diminta oleh panitia ya jadi kalau ada yang protes kok dikasih penugasan tolong protesnya ke panitia jangan ke saya gitu tetapi dari segi positifnya penugasan ini pastinya akan sangat melatih skill teman-teman dalam menyusun berbagai hal yang nantinya akan saya berikan kayak gitu oke langsung saja kita masuk ke pokok bahasan yang pertama yaitu pengenalan KTI gitu oke apa sih KTI gitu apa itu karya tulis ilmiah disini ada yang ingin memberikan pendapatnya apa itu karya tulis ilmiah dari tadi saya belum mendengar gitu ya atau serta untuk aktif berbicara gitu silahkan ada yang ingin berbicara enggak apa sih sebetulnya karya tulis ilmiah itu ayo ada enggak suara saya masih terdengar kan ya atau jangan-jangan tidur semua nih oke moderatornya masih disitu ya si siapa mas Gandhi ya masih oke mungkin pesertanya bisa ditunjuk mas Gandhi atau ada peserta yang raise hand mau mengungkapkan pendapat kalau disini belum ada yang raise hand mungkin boleh saya tunjuk ya mbak iya silahkan silahkan saya juga ingin kenalan dengan peserta nih gimana sih anak PI aktif-aktif enggak sih gitu saya pengen tahu anak TI itu gimana oke mbak saya tunjuk novia 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 ayo baik baik jadi tadi ditanyakan apa itu karya tulis ilmiah kalau menurut saya karya tulis ilmiah itu mungkin pengetahuan saya juga belum terlalu banyak ya mbak yang saya tunjukkan itu karya tulis ilmiah itu bisa jadi salah satu bentuk dari riset jadi riset yang kita lakukan itu bisa kita dokum dokumenkan atau tuliskan dalam bentuk karya tulis ilmiah yang saya tahu mungkin kurang lebih seperti itu sih mbak terima kasih oke terima kasih pendapat novia tidak salah tetapi kurang betul 100% gitu ya tetapi tidak salah gitu maka oleh karena itu saya akan menjelaskan sebetulnya apa sih pengertian dari karya tulis ilmiah jadi berdasarkan Profesor Azril Azahari PhD beliau mengatakan bahwa karya tulis ilmiah itu merupakan suatu karya tulis yang disusun berdasarkan pendekatan metode ilmiah yang ditujukan untuk kelompok pembaca tertentu dan disajikan menggunakan format tertentu yang baku jadi kalau tadi menurut kata de novia merupakan suatu dokumentasi dari hasil riset itu juga betul gitu tetapi karya tulis ilmiah bukan hanya sekedar hasil riset saja teman-teman tetapi berbagai hal entah itu hasil riset ataupun melalui data primer ataupun data sekunder itu semuanya dapat diolah membentuk suatu karya tulis ilmiah tetapi yang perlu kita ketahui dan kita tekankan disini bahwa karya tulis ilmiah itu memiliki pendekatan metode ilmiah jadi it's different dengan majalah atau artikel-artikel yang teman-teman baca di line today dan lain sebagainya itu ya itu tidak memiliki pendekatan ilmiah sama sekali kalau karya tulis ilmiah dia harus memiliki pendekatan metode ilmiah pendekatan metode ilmiah ini digunakan untuk apa pendekatan metode ilmiah ini akan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sedang ditinjau oleh si peneliti tersebut oleh si pembuat karya tulis ilmiah tersebut seperti itu nah kemudian kita juga harus mengingat bahwa karya tulis ilmiah harus disusun menggunakan format tertentu yang bagus lagi-lagi disini kita diingatkan bahwa format dalam karya tulis ilmiah itu sangat penting nah seperti itu oke selanjutnya saya ingin memaparkan dan menjelaskan kepada rekan-rekan semua bahwa bentuk karya tulis ilmiah itu sangat berbagai macam sangat beraneka ragam gitu saya yakin nih pandangan teman-teman terkait dengan karya tulis ilmiah saat ini pasti adalah oh iya dokumentasi hasil riset yang diikutkan di lomba karya tulis ilmiah di universitas ini gitu aku yakin bahwa pandangan kalian terkait dengan karya tulis ilmiah pasti hanya sekedar itu gitu saat ini nah itu yang ingin saya buka mari kita membuka wawasan bahwa karya tulis ilmiah itu bukan hanya sekedar dokumentasi hasil riset yang diikutkan di lomba LKTI no tetapi karya tulis ilmiah itu cakupannya luas teman-teman ada berbagai macam bentuk karya tulis ilmiah yang pertama kita lihat ada laporan jadi laporan itu termasuk karya tulis ilmiah teman-teman laporan itu apa laporan adalah hasil pengalaman langsung atau sumber data primer gitu contohnya ketika teman-teman menyusun laporan praktikum itu juga karya tulis ilmiah teman-teman gitu ketika teman-teman menyusun laporan magang laporan kerja praktek atau laporan-laporan lain yang memang sumber datanya adalah sumber data primer yang kalian dapatkan langsung di lapangan itu adalah karya tulis ilmiah jenis laporan gitu ya Yang kedua itu ada makalah ilmiah atau scientific paper. Jadi, scientific paper ini yang dimaksud sama Novia tadi, ini adalah hasil penelitian, dokumentasi hasil penelitian. Jadi, misalnya saya melakukan penelitian, membuat cat misalnya, kemudian dapat data-data, kemudian saya dokumentasikan membentuk suatu karya tulis ilmiah, itu adalah scientific paper. Itu yang disebut sebagai scientific paper. Jadi, kalau teman-teman lomba LKTI di Universitas Indonesia, ITB, atau universitas lain, itu teman-teman mengajukan scientific paper namanya. Betul karya tulis ilmiah, tapi jenisnya adalah scientific paper. Itu yang perlu diingat, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah makalah semesterial atau term paper. Jadi, sebetulnya kalau term paper ini tidak banyak di Indonesia. Term paper ini banyaknya adalah di luar negeri, karena biasanya lecture di luar negeri itu sering sekali memberikan tugas kepada mahasiswanya untuk membuat term paper. Kalau di Indonesia ini, lumayan jarang sih ditemukan seperti itu. Kemudian selanjutnya ada skripsi. Skripsi juga termasuk karya tulis ilmiah, teman-teman. Nah, skripsi apa? Skripsi adalah syarat akademik yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar serata satu. Kemudian ada tesis. Tesis itu apa? Tesis adalah syarat akademik yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar magister atau serata dua atau S2. Kemudian jenis yang terakhir itu ada disertasi. Disertasi ini adalah syarat akademik yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar dokter S3. Jadi, ada banyak sekali jenis atau bentuk dari karya tulis ilmiah. Jadi, ketika orang-orang di luar sana ada dosen memberikan mata kuliah terkait dengan karya tulis ilmiah, teman-teman tolong mindsetnya jangan hanya berpikir bahwa karya tulis ilmiah itu yang dilombakan di LKTI-LKTI. Tidak. Tapi, karya tulis ilmiah skopnya banyak, cakupannya banyak. Ada laporan, makalah ilmiah, skripsi, tesis, disertasi. Jadi, kalau kamu berbicara tentang karya tulis ilmiah, tolong spesifik yang mana yang kamu maksud. Semoga ini bisa menambah wawasan, teman-teman, bahwa karya tulis ilmiah banyak sekali cakupannya. Oke, sudah membahas bentuk, mari kita bahas syarat karya tulis ilmiah. Nah, syarat karya tulis ilmiah itu apa saja? Ada empat syarat yang penting, teman-teman. Yang pertama, itu adalah tulisan ilmiah yang ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami. Misalnya, saya backgroundnya adalah chemical engineering, gitu ya. Saya sangat common sekali dengan istilah-istilah tentang reaktor itu memiliki aliran counter dan co-current flow, gitu. Tetapi, orang-orang di luar sana, misalnya teman-teman aja di sini, pasti nggak paham dong, apa sih reaktor co-current, counter, current flow itu? Pasti nggak paham, gitu. Makanya, untuk memudahkan pembaca, mengerti apa yang kita maksud, ya, itu kita perlu menyederhanakan kata-kata kita menjadi bahasa yang mudah dipahami. Misalnya saja, dari reaktor co-current atau counter current flow, itu bisa saya ubah menjadi reaktor dengan aliran searah, atau reaktor dengan aliran dua arah, dan lain sebagainya. Seperti itu. Tujuannya apa sih untuk menyederhanakan bahasa ini? Tujuannya ya, supaya mudah dipahami, supaya karya tulis ilmiah kalian, yang kalian buat, itu bukan hanya untuk kalangan tertentu saja, tetapi bisa digunakan atau bisa dibaca untuk kalangan-kalangan lain yang memiliki background berbeda dengan kalian. Seperti itu. Nah, syarat kedua, itu adalah berdasarkan hasil penelitian dengan analisis yang lebih mendalam. Jadi, diperlukan, yang perlu kita garis bawahi, gitu ya, adalah analisis yang mendalam. Karya tulis ilmiah itu harus disusun berdasarkan analisis yang mendalam. Jadi, nggak bisa kalau karya tulis ilmiah, teman-teman susun dengan ala kadarnya, tanpa ada suatu metode pendekatan yang dalam, gitu, itu nggak boleh, gitu. Harus dengan metode yang mendalam, seperti itu. Yang ketiga adalah memuat topik tertentu yang disajikan pada forum ilmiah untuk kepentingan tertentu. Jadi, harus ada topiknya karya ilmiah tersebut ditulis. Misalnya saja, saya, background-nya adalah chemical engineering. Tentunya, karya tulis ilmiah yang banyak sekali saya buat adalah tentang chemical engineering, kayak gitu ya. Entah itu tentang reaktor, tentang industri, tentang waste treatment, ataupun tentang hal-hal lain yang berkaitan dengan chemical engineering, gitu. Yang keempat adalah hasil penelitian atau hasil pemikiran yang disertai dengan kajian pustaka. Ini yang penting. Jadi, karya tulis ilmiah itu nggak bisa yang namanya tanpa ada kajian pustaka atau studi literatur, itu nggak bisa. Jadi, teman-teman diwajibkan untuk mencitasi suatu paper, atau jurnal, atau referensi lain, kayak gitu, untuk menambah wawasan dan membandingkan teori-teori yang ada. Nah, bagaimana cara mencitasi yang baik, itu akan saya terangkan nanti pada waktu meeting kedua di pelatihan karya tulis ilmiah pekan depan, gitu ya. Saat ini saya bahasnya tentang yang basic-basic dulu saja, teman-teman. Itu keempat syarat karya tulis ilmiah, gitu ya. Lanjut saja. Lalu apa sih ciri-ciri karya tulis ilmiah? Ada begitu banyak sekali ciri-ciri karya tulis ilmiah. Poin-poin yang saya cantumkan ini adalah beberapa saja. Jadi, sekian banyak ciri-ciri karya tulis ilmiah. Ciri-ciri yang pertama adalah mendalam dan tuntas, gitu ya. Jadi, ketika kita membuat suatu karya ilmiah, itu harus mendalam dan tuntas tentunya. Kita nggak bisa kalau membuat karya tulis ilmiah, tetapi tidak mendalam. Pembahasannya hanya di permukaan-permukaan saja. Itu nggak bisa. Itu indeksnya akan rendah. Dan itu tidak layak untuk dipublikasikan, seperti itu. Yang kedua adalah objektif. Tentu saja, gitu ya. Tidak mungkin kita membuat suatu karya tulis ilmiah yang didasarkan pada subjektifitas. No. Tetapi kita harus sub-objektif, gitu. Yang ketiga adalah sistematis. Lagi-lagi kita diingatkan supaya ketika kita menyusun karya tulis ilmiah, itu harus sistematis. Harus sesuai dengan format, gitu ya. Yang keempat, cermat, kemudian ada lugas, tidak emosional, logis, jelas, terbuka, gitu. Dan menggunakan bahasa baku tepat dan ringkas. Masuk terbuka ini apa? Maksudnya terbuka adalah kita diwajibkan untuk memflorkan atau mengungkap segala macam informasi yang memang kita dapatkan di lapangan atau berdasarkan pada hasil penelitian. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, gitu. Untuk kepentingan tertentu. Nah, biasanya nih, teman-teman, ketika teman-teman nantinya terjun di dunia penelitian, teman-teman pasti akan menjumpai. Ada beberapa peneliti yang mereka menutup-nutupi informasi yang mereka dapatkan dan itu akan digunakan untuk dirinya sendiri dan riset selanjutnya, gitu. Itu banyak sekali penelitian yang seperti itu. Itu best on my experiences, ya. Di ULIP juga banyak, seperti itu. Dosen yang seperti itu ada, nggak ada. Jangan dikira, teman-teman. Tapi, saya ingatkan sekali lagi, bahwa ini salah. Segala informasi yang teman-teman dapatkan di lapangan harus dibuka secara gentle, gitu ya. Harus dibuka secara jelas, gamblang kepada para pembaca. Apa saja yang kalian peroleh, itu harus dibuka secara jelas, gitu. Saya harap ciri-ciri karya tulis ilmiah ini bisa dipahami dan dimengerti dengan baik, gitu ya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan nggak sih? Kalau misal tidak ada, akan saya lanjutkan dulu nih ke sistematika penulisan KTI. Apakah ada pertanyaan? Silahkan teman-teman, jika ada pertanyaan, dipersilakan. Mungkin belum ada, mbak. Ada nih, mbak. Dari Tri Oktar Rahmat. Silahkan. Oke, silahkan. Oke, terima kasih kesempatannya. Sebelumnya, mohon maaf mbak, belum bisa on cam. Oh ya. Sebelumnya, izin bertanya, mbak, mengenai ciri-ciri karya tulis ilmiah, terkhusus pada poin yang tidak emosional. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, apakah semua karya tulis ilmiah itu benar-benar tertutup atas opini dari penulisnya, mbak? Terima kasih. Bisa diulang lagi, benar-benar apa tertutup? Ya, apakah kita benar-benar tidak boleh memasukkan unsur opini atau sesuatu yang bernilai subjektif di dalam karya tulis ilmiah? Oke, oke. Itu sih, mbak. Oke, baik. Good question. Oke, terima kasih, Dek Tri, ya, tadi ya, atas pertanyaannya. Betul sekali. Kita, ya, sebagai peneliti dalam menulis suatu scientific paper atau jenis karya tulis ilmiah lainnya, kita tidak boleh memasukkan opini kita, ya, ke dalam paper kita. Tetapi, opini kita boleh dimasukkan ke dalam si paper ketika itu ada referensi yang mengacunya, Dek. Misalnya seperti ini. Saya, nih, meneliti kandungan pati di dalam stash floor atau tepung terigu, gitu ya. Ternyata kandungan pati di dalam tepung terigu, menurut opini saya, itu 90%. Tetapi, ternyata berdasarkan opini saya, nih, itu ada di referensi lain yang mengatakan bahwa, oh, betul, nih, kandungan pati di dalam stash floor atau tepung terigu itu 89% sampai dengan 92% nih. Oh, boleh dong saya masukkan opini saya ini karena itu memiliki referensi based on journal, gitu kan. Itu boleh. Tetapi, kalau misalnya opini-opini yang tidak ada referensinya atau ngasal, gitu ya, Misalnya, oh, kayaknya saya pengen nambahin paper saya ini sama opini saya, si antioksiden ini bisa mencegah kanker payudara pada wanita, di mana antioksiden ini tertinggi ditemui di bulu kucing, misalnya. Itu kan opini. Nggak ada, ya, namanya bulu kucing mengandung antioksiden, gitu ya. Nggak ada referensinya sama sekali. Terus dimasukkan ke dalam paper kamu untuk meningkatkan indeks dari paper kamu supaya paper kamu itu terkenal dan booming, gitu ya. No, nggak bisa, gitu ya. Kamu nggak bisa menambahkan sembarang opini tanpa didasari referensi. Begitu ya, deh. Jadi, kamu boleh menambahkan opini-mu tetapi harus didasarkan pada referensi yang lain, gitu. Ada jurnal yang memang membuktikan opini-mu itu benar-benar ada. Tetapi ketika opini-mu tidak didasari jurnal atau tidak ada referensi mengacu, kamu tidak boleh memasukkan hal itu, gitu. Meskipun kamu sangat ingin memasukkan hal itu, gitu. Begitu. Semoga menjawab. Nggak, nggak, nggak. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Oke. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nanti ketika ada pertanyaan, bisa langsung bertanya. Oke. Kita lanjut ke seksion kedua, yaitu sistematika penulisan KTI. Di awal tadi saya sudah bilang, gitu ya, berkali-kali bahwa sistematika penulisan KTI itu adalah penting. Ini adalah jantung dari KTI. Kalau sistematika kalian sudah salah, sudah deh, kalian nggak usah ikut LKTI, gitu. Meskipun ide kalian itu bagus, bagus banget. Misalnya menemukan sensor pendeteksi kanker, misalnya. Atau menemukan ide yang brilliant lain. Tapi kalau sistematika penulisan kalian salah, ya nggak bisa kalian ikut lomba-lomba ke unif-unif lain, gitu. Maka dari itu, tolong diperhatikan dengan sesama, ya. Jadi, kalau sistematika penulisan KTI itu dapat dibagi menjadi beberapa subsection, gitu. Ada yang namanya bagian awal, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan, Oke, bab selanjutnya adalah bagian penutup. Bagian awal ini terdiri dari apa saja? Bagian awal ini terdiri dari halaman judul. Halaman judul ini pasti memuat covernya, kemudian ada logo universitinya, kemudian ada team membernya siapa saja, seperti itu. Kemudian ada lembar pengesahan. Lembar pengesahan ini ada tanda tangan dekan, tanda tangan dosen pembimbing, tanda tangan ketua tim, kayak gitu. Kemudian ada kata pengantar, seperti biasa, daftar isi, seperti biasa, biasanya juga ditambahkan dengan daftar tabel, daftar gambar, dan juga daftar lampiran, jika memerlukan, gitu ya. Kemudian ada abstrak atau ringkasan. Jadi, ada beberapa lomba yang dia menginginkan abstrak. Ada beberapa lomba yang dia menginginkan ringkasan. Jadi, perlu dibedakan ya, Dek, bahwa abstrak dan ringkasan ini berbeda. Mereka jauh berbeda, begitu. Kemudian bab satu, bab dua, bab tiga, bab empat, kita bahas di slide berikutnya, karena ini memuat beberapa macam aspek, gitu. Kemudian bab lima, kesimpulan dan tangan. Oke, bab lima ini memuat dua poin. Yang pertama adalah kesimpulan. Kesimpulan itu dibuat berdasarkan tujuan. Jadi, misalnya nih, di bab satu, teman-teman mencantumkan tujuan penelitian, ada empat poin. Maka, kesimpulan harus empat poin, begitu. Gak bisa kalau teman-teman ada tujuannya, ada empat, kemudian kesimpulannya cuma ada dua. Itu gak bisa. Bisa sih, tapi itu akan mengurangi penilaian, begitu. Jadi, yang baik itu adalah sama, tujuan empat, kesimpulan empat, begitu. Saran ini terserah, gitu ya. Saran untuk penelitian ke depan, atau saran untuk fasilitas, universitas, atau apapun, terserah, gitu. Kemudian yang bagian terakhir itu adalah penutup, gitu. Penutup ini mencakup daftar pustaka, begitu. Kemudian daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup ini ada riwayat dosen, riwayat tim, kemudian ada lampiran. Lampiran ini, cantumkan saja lampiran yang memang diperlukan. Oke, langsung saja kita masuk ke bab satu pendahuluan. Oke, di sini, di bab satu pendahuluan, itu ada empat pokok, empat poin. Oke, tapi beberapa karya tulis ilmiah itu ada menambahkan poin-poin lainnya. Misalnya ada identifikasi masalah, kemudian ada batasan masalah, itu nggak apa-apa sih, menurut saya. Tetapi yang paling fundamental, atau yang paling dasar, itu ada empat poin ini. Apa saja? Yang pertama itu adalah latar belakang. Oke, di latar belakang ini, kita harus bisa menguraikan secara singkat, jelas, dan logis, dari suatu kegiatan ilmiah untuk menjelaskan alasan teoretik, serta faktual, mengapa permasalahan tersebut perlu dijawab melalui suatu kegiatan penelitian. Kuncinya seperti ini, deh. Kalau teman-teman mengikuti lomba karya tulis ilmiah, pertama kali, bagian pertama kali yang dilihat oleh para dewan juri atau reviewer adalah latar belakang. Pasti. Karena apa? Karena di latar belakang, reviewer mampu melihat bagaimana urut-urutan permasalahan yang memang disajikan oleh si penulis atau si peneliti. Sehingga nantinya di akhir latar belakang, dia bisa mempropos suatu teknologi atau inovasi yang baik, yang bisa dikembangkan, kayak gitu. Baru nih, ketika si para reviewer ini membaca semua latar belakang, para reviewer akan pindah ke halaman apa? Ke halaman bab tiga, yaitu tentang metode penelitian. Itu kuncinya kalau kalian lomba di LKTI. Makanya, poin terpenting yang harus eye-catching, yang harus benar-benar wow gitu ya, itu adalah di latar belakang. Begitu. Makanya, untuk membuat suatu latar belakang ini dibutuhkan pemahaman, pemikiran gitu ya, meditasi gitu, yang baik supaya bisa benar-benar menghasilkan latar belakang yang betul-betul keren nih ketika dibaca. Yang kedua adalah rumusan masalah. Oke, di rumusan masalah ini, pertanyaan kritis atau argumentasi yang fleksibel yang diambil intinya dari pernyataan umum dari masalah penelitian, sebagaimana tercantum dalam latar belakang masalah. Rumusan masalah selalu dibuat dalam bentuk pertanyaan yang dapat dioperasikan dalam suatu penelitian. Ada kalanya juga, karya tulis ilmiah dalam rumusan masalah ini tidak dibentuk dalam poin-poin pertanyaan itu ada. Mereka dibuat dalam bentuk paragraf, itu enggak apa-apa sih. Tergantung style dari si penulis. Dan keduanya sama-sama diperbolehkan, seperti itu. Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah uraian singkat serta jelas tentang tujuan apa yang tidak dicapai dalam penelitian tersebut. Tips dalam membuat tujuan penelitian adalah spesifik. Tujuan penelitian harus dibuat secara spesifik mungkin. Jangan membuat tujuan penelitian yang general, yang orang-orang lain itu bisa melakukan itu. Misalnya saja teman-teman membuat tujuan penelitian yang general itu adalah seperti ini. Tujuan penelitian, titik dua, membuat tempe dari kedelai. Semua orang bisa, semua orang bisa melakukan itu. Ngapain kalian penelitian itu, kalau semua orang bisa. Buatlah tujuan penelitian yang spesifik. Kalian bisa menambahkan kata-kata seperti ini. Membuat tempe dari kedelai dengan metode X berdasarkan pengaruh variable YZK. Itu kan spesifik. Itu bisa dibuat tujuan. Nah, maksud spesifik itu seperti itu, teman-teman. Kemudian yang keempat, poin keempat adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini berisi urayan tentang hasil karya ilmiah apa saja yang diunggulkan dan dapat disumpangkan dari hasil penelitian. Jadi, biasanya manfaat penelitian itu kita bagi manfaat untuk pemerintah itu apa, manfaat untuk lingkungan itu apa, manfaat untuk pendidikan itu apa, dan manfaat untuk dunia penelitian itu apa. Misalnya saja saya membuat biodegradable plastik, plastik yang mudah terurai. Maka manfaat penelitiannya seperti ini. Bagi lingkungan, penelitian ini sangat bermanfaat untuk mengurangi limbah plastik dan menyelamatkan ekosistem daratan maupun perairan. Begitu, teman-teman. Jadi, nanti kalian bisa bagi untuk pemerintah, untuk lingkungan, untuk akademisi, dan lain sepertinya. Seperti itu. Oke, lanjut saja ke tinjauan pustaka, bab dua. Di bab dua ini, semuanya adalah mencakup tentang teori-teori yang ada. Ada poin landasan teori. Landasan teori itu apa? Landasan teori adalah seperangkat konsep batasan dan proporsi yang dapat menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dalam penelitian dengan merinci hubungannya antar variabel yang bertujuan menjelaskan serta memprediksi fenomena tersebut. Poin kedua ada hipotesis penelitian. Adalah kesimpulan sementara kerangka pemikiran seorang peneliti. Jadi, sebetulnya seperti ini sih. Untuk lomba-lomba karya tulis ilmiah, sebetulnya, bab dua, tinjauan pustaka itu tidak penting. Para reviewer atau para juri itu tidak akan membaca bab dua kalian. Yang dibaca pasti adalah bab satu dan bab tiga. Tetapi, apakah ini tidak penting? Ngapain dicantumkan kalau tidak penting? No, ini penting. Bab dua ini akan mendukung argumen-argumen kalian ketika Dewan Juri nanti mempertanyakan tentang landasan teori. Jadi, ketika kalian mengikuti perlombaan tentang LKTI, pasti ada beberapa juri yang menyatakan tentang landasan teori. Kamu kok buat biodegradable plastik dari spirulina landasannya apa? Emang mikroalga bisa dibuat biodegradable plastik? Nah, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan landasan teori ini dari bab dua. Seperti itu. Jadi, bab dua tetap penting karena ini mencakup berbagai macam teori dan juga penelitian terdahulu. Selanjutnya, kita akan bahas tentang bab tiga, yaitu metode penelitian. Di metode penelitian ini banyak sekali poin-poin yang bisa ditambahkan. Misalnya saja desain penelitian. Desain penelitian ini apa? Biasanya, desain penelitian ini disajikan dalam bentuk diagram alir. Diagram alir, saya yakin teman-teman pasti tahu kok yang misalnya ada bahan masuk, kemudian dilakukan preparasi, dilakukan karakterisasi ini, kemudian keluar produk, output, nanti di analisa ini, analisa ini, kayak gitu. Itu yang biasanya dalam bentuk diagram alir itu, itu disebut sebagai desain penelitian. Seperti itu. Kemudian, yang kedua adalah definisi operational variable penelitian. Teman-teman harus memaparkan secara jelas variable bebasnya apa, variable terikatnya apa, variable kontrolnya apa. Saya yakin pasti teman-teman tahu dong perbedaan bebas, terikat, dan terkontrol. Jadi, saya tidak perlu jelasin. Kemudian, yang ketiga itu adalah populasi dan sampel penelitian. Jadi, kadangkala beberapa karya tulis ilmiah tidak mencantumkan populasinya apa, tetapi hanya mencantumkan sampelnya. Tetapi ada juga karya tulis ilmiah yang mencantumkan populasi dan sampel. Itu semua adalah pilihan, tergantung urgensi dari masing-masing karya tulis. Seperti itu. Kemudian, yang keempat adalah jenis sumber dan teori pengumpulan data. Ini penting dan harus dicantumkan. Jenis sumber dan teori pengumpulan datanya seperti apa? Misalnya, jenis dan sumber data. Jenis datanya adalah data sekunder, misalnya. Data sekunder sumbernya dari mana? Dari jurnal-jurnal yang spinger, scientific direct, kemudian apa ya, materials, jurnal-jurnal internasional lainnya, yang bisa kita akses dengan bebas. Kemudian, teori pengumpulan datanya seperti apa? Itu perlu dipaparkan secara lebih detail. Kemudian, yang terakhir adalah teknis analisis atau pengumpulan data. Nah, di teknis analisis atau pengujian data ini, penjelasan tentang bagaimana caranya mengolah serta menganalisis data penelitian dilakukan. Misalnya, saya nih ya, selaku chemical engineering, itu ada beberapa macam tools atau software yang kami gunakan untuk mengolah data hasil penelitian. Misalnya, ada Sigma Plot, ada Design Expert, ada Skylab, ada DoubleSim, ada Hyazis, dan lain sebagainya. Dan itu bisa saya masukkan ke dalam teknis analisis dan pengujian data ini. Jadi, nanti kata-katanya, pengujian data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan aplikasi software Sigma Plot, bla 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 bla, seperti itu. Jadi, teknis analisis atau pengujian data ini perlu dicantumkan karena ini sangat penting, seperti itu. Selanjutnya, bab empat, hasil dan pembahasan. Jadi, di bab empat, hasil dan pembahasan ini mencakup beberapa poin. Yang pertama adalah deskripsi hasil penelitian. Deskripsi hasil penelitian ini berisi urayan hasil penelitian berdasarkan hasil data yang diperoleh dari lapangan. Kemudian, ada poin pengujian hipotesis. Di pengujian hipotesis ini didiuraikan pemaparan data yang diperoleh dari lapangan penelitian untuk menguji. Apakah data yang didapat itu mendukung hipotesisnya atau tidak? Jika mendukung, berarti diterima. Jika tidak, berarti sebaliknya. Yang paling penting, yang teman-teman harus tahu di bab empat hasil pembahasan ini, semua data yang teman-teman cantumkan di karya tulis ilmiah harus dapat dipertanggungjawabkan. Teman-teman tidak bisa meng-input data-data yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya, teman-teman meng-input suatu data yang itu datanya bukan hasil penelitian kalian, tetapi hasil penelitian teman kalian, misalnya. Kemudian, kalian inputkan ke karya tulis ilmiah kalian. Itu tidak bisa, teman-teman. Karena itu akan sangat menyalahi aturan maupun norma yang ada. Baik norma sosial, budaya, dan lain sebagainya. Ataupun hukum. Jadi, itu tidak bisa, teman-teman. Semua data yang kalian cantumkan itu harus ada buktinya atau harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena nantinya ketika teman-teman itu submit, misalnya, ke konferensi internasional ataupun ke event-event yang dia tarafnya internasional, mereka, para juri, akan sangat kritis dengan data-data kalian. Ini datanya benar dari kalian nggak sih? Coba, saya ingin lihat buktinya mana. Pasti seperti itu. Dan saya sering menjumpai seperti itu. Makanya, mumpung kalian masih angkatan 2020-2019 ya, diusahakan dari sekarang memang jujur dalam melakukan penelitian, bersikap bijak, seperti itu. Jadi, nantinya tidak akan menimbulkan permasalahan. Begitu, oke. Nah, contoh sistematika penulisan karya tulis ilmiah dapat dilihat pada link berikut ini. Teman-teman ini bisa screenshot ataupun foto, ataupun apapun. Karena nanti, saya yakin ini akan sangat berguna sih untuk teman-teman untuk melihat bagaimana sih sistematika penulisan karya tulis ilmiah yang baik dan yang betul. Ini bisa di-screenshot. Oke, sudah di-screenshot ya. Saya pikir, dan saya ingin di sini melihat sama-sama dengan rekan-rekan semuanya terkait dengan contoh dari penyusunan karya tulis ilmiah. Nah, ini. Ini adalah, sebetulnya ini adalah e-book dari Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional KMTM tahun 2020 yang saya ikuti waktu itu bersama dengan tim. Ini terkait dengan pembuatan mikroalga. Nah, ini adalah karya tulis ilmiah saya dan rekan-rekan saya. Oke, kita buat ya. Eh, kita buat. Kita telah A11 ya. Oke. Otak saya sudah mulai ngeblank ya. Jam 3. Jam-jam kritis ya. Oke. Semangat ya. Ini adalah bagian awal, teman-teman. Ini halaman sampul, gitu. Halaman sampul. Memuat, apa? Memuat logo, ya kan? Memuat judul. Kemudian memuat nama dari tim, kayak gitu. Dan memuat nama universitas. Kemudian, ini adalah lembar pengesahannya. Lembar pengesahan. Tadi saya bilang kan bahwa lembar pengesahan ada beberapa macam tanda tangan meliputi ketua tim, kemudian dosen pembimbing, dan juga dekan, seperti itu. Kemudian, lembar pernyataan orisinalitas karya ini biasanya opsional sih. Ini diwajibkan atau tidak tergantung pada panitia lombanya. Seperti itu. Kemudian, selanjutnya adalah kata pengantar. Itu kan, daftar isi, kemudian daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran. Nah, ini abstrak. Kalau di karya tulis lomba ini, yang saya ikuti, dia menginginkan abstrak. Tetapi di lomba lain, ada juga yang ingin ringkasan. Dalam bentuk summary, bukan abstrak. Jadi, tergantung formatnya dari panitia, ingin yang mana, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Ini bab satu pendahuluan, ya. Yang tadi saya bilang ada latar belakang, kemudian ada perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Kemudian, di bab dua tujuan pustaka, ada berbagai macam teori terkait dengan mikroalga dan biodiesel. Diesel, ya. Kemudian, kita skip saja, masuk ke bab tiga penulisan. Metode penulisan, ya. Seperti yang saya taparkan tadi, bahwa ada yang namanya desain penelitian, atau desain research. Nah, ini adalah tahapan pelaksanaannya, atau desain penelitiannya. Mohon maaf, sebentar. Ada WhatsApp masuk. Oke, saya diingatkan waktunya, tepisa 15 menit. Oke, oke, oke. Kemudian, ada sumber dan jenis data yang tadi saya paparkan, ya. Tentang, kemudian ada poin pengumpulan data, kemudian ada poin analisis data, penarikan kesimpulan, semuanya saya paparkan di sini, kan, ya. Kemudian, ada empat hasil pembahasan, ini terkait dengan data-data penelitian yang saya dapatkan, gitu, kan. Oke, bab lima penutup kesimpulan dan saran, seperti biasa, daftar pustaka, masuk, dan karyawan hidup, ya, kan, ini sudah masuk ke bagian akhir, atau bagian penutup. Kemudian, ini lampiran. Ini adalah software saya menggunakan software Hi-Sys waktu itu, untuk mengkalkulasikan bagaimana ketika bayi diesel ini di-scale up dalam skala industri, gitu. Ini ada lampiran-lampiran. Oke, sudah cukup. Oke, itu. Mungkin nanti bisa dilihat sendiri, ya. Sambil nunggu buka, ngeliatin, ya, sistematika penulisan KTI yang baik dan betul seperti apa, gitu. Oke, karena waktunya tinggal 15 menit, kita harus ngebut, nih, teman-teman. Oke, saya lanjut, ya. Kemudian adalah, ini adalah subsection yang ketiga, bagaimana cara mencari tim. Mikael Jodan pernah berkata, gitu, bahwa, Towns wins games, but teamwork and intelligence win championships. Dan itu betul. Dan ini yang saya rasakan, teman-teman. kemenangan kita dalam suatu perlombaan sangat-sangat-sangat ditentukan oleh kerja sama tim. Meskipun, nih, kalian, ya, sebagai individu bagus, IPK-nya bagus, kumulat, gitu, ya. Kemudian, wawasannya luar biasa keren, gitu. Ide-nya keren, gitu. Tetapi, kalau kalian nggak bisa membangun tim yang solid, ya, kerja sama tim yang bagus, gitu, kalian nggak bakalan bisa jadi juara satu. Itu akan susah. Makanya, untuk menjadi seorang winner, kalian harus memiliki tim yang betul-betul solid. Nah, bagaimana, caranya kita mencari tim yang solid? Saya punya tipsnya. Yang pertama, teman-teman harus mengidentifikasi kebutuhan atau tugas masing-masing personil. Jadi, seperti ini. Misalnya, saya ingin mengikuti lomba karya tulis ilmiah. Lomba karya tulis ilmiah yang saya ingin ikuti adalah terkait dengan geothermal di Indonesia. Nah, panitia menginginkan di dalam lomba karya tulis ilmiah ini ada berbagai macam pokok bahasan. Mulai dari analisa ekonomi, analisa geoscientifiknya, geokemikalnya, geodesi, seperti itu. Nah, dari pokok-pokok bahasan ini, saya akan membuat dan memilah-milah orang yang tepat untuk bisa mengerjakan bagian itu. Misalnya, analisa ekonomi. Siapa sih yang paling jago analisa ekonomi? Tentunya, anak ekonomi dan bisnis, dong. kemudian, siapa sih yang paling jago tentang geoscientifik? Tentunya anak teknik geologi, dong. Siapa yang paling jago nih tentang geokemistry? Tentunya teknik kimia, dong. Dan lain sebagainya. Dari situ kan kita bisa berpikir, siapa yang paling jago mengerjakan suatu aspek. Itu kita bisa menganalisa dari situ. Setelah kita menganalisa atau mengidentifikasi kebutuhan yang kita inginkan, baru kita mencari tim yang benar-benar sesuai kapabilitasnya. Cara mencari timnya seperti apa? Dengan mengikuti suatu forum atau komunitas yang memiliki visi dan misi yang sama. Misalnya nih, tadi saya membutuhkan anak ekonomi dan bisnis untuk menganalisa ekonomi di LKTI saya. Nah, caranya gimana sih supaya saya ketemu sama anak ekonomi dan bisnis? Ikut forum-forum yang diselenggarakan oleh mereka, oleh departemen mereka. Begitu. Nanti dari situ kalian akan menemukan beberapa kenalan atau orang-orang yang memang dirasa aktif dan pinter dan memiliki lawatan yang luas. Nah, baru ketika kalian sudah nemu, oh, kayaknya orang ini pinter nih, gitu ya. Lalu kalian cari aja kontak orang tersebut dan hubungi saja. Propos saja dia untuk menjadi tim kalian. Seperti itu. Yang selanjutnya, kalian dapat meminta rekomendasi dari para ekspert. Kalau dirasa kalian sudah mencari di beberapa forum atau komunitas, gak nemu, gitu ya. Orang yang cocok, kalian bisa meminta rekomendasi para ekspert. Para ekspert yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang memang sudah terbiasa mengikuti perlombaan. Misalnya kalian ingin mengikuti lomba LKTI, gitu ya. Ya, cari rekomendasi dari para kakak tingkat yang memang sudah terbiasa mengikuti lomba LKTI. Seperti itu. Oke. Setelah kalian mendapatkan tim-tim yang solid, gitu ya. Sudah nemu nih lima orang memiliki job desk-nya masing-masing. Ada yang analisa ekonomi, ada yang analisa geoscientifik, ada yang analisa geokemistri, dan lain sebagainya. Baru tahap selanjutnya adalah kalian harus membangun tim yang solid. Cara membangun tim yang solid seperti apa? Jelas, harus punya visi dan misi. Kemudian harus dibangun rasa saling percaya. Kemudian harus saling berkomunikasi, gitu. Kemudian harus memahami peran dan tanggung jawab. Kemudian saling harus menghormati dan menghargai. Dan yang paling penting adalah komitmen, gitu. Percuma kalau kalian sudah menetapkan visi dan misi tetapi tidak memiliki komitmen, gitu. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi rutin. Jangan melupakan evaluasi karena evaluasi ini justru akan sangat penting dan justru akan sangat membantu mengarahkan keberjalanan tim kalian ke depannya. Begitu. Oke. Selanjutnya setelah mencari tim, sudah nemu nih tim ya yang cocok, yang solid, yang siap bertempur di medan perlombaan. Kemudian kalian harus mencari ide, dong. Ide apa yang bisa saya bawa ke lomba itu, gitu. Apa yang harus saya bawa, gitu. Nah, bagaimana cara mencari ide? Cara mencari ide itu gampang sebetulnya. Tinggal masalahnya apa, ya. Kemudian kalian berpikir, ya. Kemudian mencari solusi atau ide. Gampang, kan? Misalnya, ada permasalahan lingkungan, gitu ya. Banyak sekali sampah-sampah plastik. Kemudian saya berpikir, gimana caranya menanggulangi sampah plastik ini? Solusinya apa? Oh, iya. Solusinya saya bisa membuat botol tumbler yang amah lingkungan, yang terbuat dari bahan material renewables yang mudah terdegradasi. That's it. Simple, kan? Begitu aja dalam mencari ide. Sebetulnya nggak susah dalam mencari ide. Nggak usah muluk-muluk yang pertama, tuh. Oke. Sekarang kita latihan sama-sama. Saya ingin mengetes teman-teman teknik industri gimana teman-teman bisa berpikir kreatif dalam mencari ide. Nah, ini saya ada gambar. Ini adalah hasil penelitian saya, teman-teman. Ini adalah mie, ya. Mie yang saya buat dengan tangan saya sendiri dari alga atau mikroalga. Mikroalga jenisnya spirulina. Oke. Kenapa kalau saya buat ini? Karena ternyata spirulina itu mengaduk senyawa antioksidan tinggi, teman-teman. Kalau teman-teman tahu kan senyawa antioksidan itu menjegah kanker, ya. Jadi, mie yang saya buat ini saya bisa mengklaim bahwa mie ini sangat sehat dan mencegah kanker. Jadi, kalau kalian sehari makan mie ini 10 kali, ya nggak apa-apa. Karena ini justru menyehatkan dan tidak menyebabkan kanker, tidak mengandung pengawet, tidak mengandung bahan-bahan berbahaya, begitu. Jadi, sangat melihatkan. Oke. Sekarang kita latihan. Saya ingin teman-teman ada yang memaparkan, gitu. Apa sih sebetulnya permasalahan yang saya hadapi sehingga saya menciptakan solusi berupa pembuatan mie tersebut? Oke, ada yang ingin menjawab, ya? Sebetulnya, dari mana sih saya mikirnya kok bisa saya menciptakan mie tersebut? Permasalahan apa yang saya hadapi, gitu? Atau permasalahan apa yang muncul, gitu? Ada yang ingin menjawab? Oke. Mungkin moderator bisa dibantu? Baik, bagi teman-teman yang ingin menjawab. Ada nih. Ada dua orang. Titania Chandra. Silahkan. Oke. Mungkin tadi pertanyaannya, kenapa Mbak Afriza itu bisa kepikiran buat mie dengan alga seperti itu ya, Mbak? Karena emang mungkin mater belakang yang saya pikirkan saat ini, kan pandangan orang-orang itu pasti mikir, ah kalau makan mie, mie instan apalagi, itu pasti akan menyebabkan ini, 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 nah maka dari itu, dari Mbak Afri sendiri itu kayak mencari alternatifnya bahan apa sih yang dinilai lebih bergizi dan jauh dari masalah-masalah seperti itu. Kayak gitu, Mbak. Oke. Betul sekali, betul. Mungkin nanti satu orang lagi untuk satunya lagi ya, masih ada, banyak, tenang. Oke, betul tadi kata De Titania ya, bahwa saya mikirnya dari situ, karena memang mie instan yang dibuat, dijual sekarang di pasaran itu mengandung berbagai macam zat kimia berbahaya, misalnya metabisulfit, kemudian natrium dan zoat, dan mononatrium dan lain sebagainya yang mana itu sangat berbahaya bagi kesehatan ketika dikonsumsi setiap hari. Sehingga saya berpikir bagaimana caranya membuat mie instan yang aman dikonsumsi dan menyehatkan. Nah, nemulah ide atau solusi, yaitu pembuatan mie yang diportifikasi atau dimasukkan vikosianin dari spirulina SP yang dapat mencegah kanker karena mengandung zat antioksidan yang tinggi. Betul sekali, keren. Oke, selanjutnya, ini adalah biodegradable plastik. Saya ceritakan tadi bahwa saya membuat penelitian tentang pembuatan plastik yang mudah terdegradasi dari mikroalga spirulina. Nah, waktu itu saya juga menggunakan bahan-bahan seperti starch floor atau tepung terigu kemudian dari gliserol dan lain sebagainya kemudian ini adalah ini masih basah sebetulnya belum kering kalau sudah kering fotonya bukan seperti ini kemudian saya cetak gitu ya kemudian saya buat plastik dan plastik ini alhamdulillahnya sangat mudah terdegradasi dan dia bisa dimakan begitu. Oke, saya ingin satu peserta lagi untuk menyatakan apa sih sebetulnya latar belakang saya membuat biodegradable plastik ini permasalahannya itu apa gitu ada yang ingin menjawab? Baik teman-teman diperbolehkan untuk resen jika bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Afrija Ayo 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 Oke, ada Lorenzius Julian Silahkan Ya, baik sebelumnya selamat sore terima kasih atas waktu yang diberikan saya Lorenzius Julian mungkin ingin menjawab atau menyampaikan pendapat saya mungkin masalah yang dipikirkan itu mungkin karena manusia cenderung menginginkan hal yang praktis dan untuk dan kita pasti sering membawa barang dan sebagainya untuk keperluan sehari-hari jika kita membawa tas itu mungkin cukup ribet dan kita pasti kebingungan untuk menyimpannya dimana jadi kita tetap menginginkan yang bisa sekali pakai buang nah itu juga masalah umum jadi kita makanya plastik tapi kalau kita pakai plastik yang konvensional itu tentu akan membahayakan lingkungan jadi itu sudah sering dikaji juga sehingga keluar ide dari biodegradable plastik ini mungkin gitu good baik alurnya sudah dapat dan saya sudah menangkap bagaimana pola pikir teman-teman yang di industri sudah bagus keren oke betul sekali yang disampaikan bahwa ternyata limbah plastik itu sangat sulit terdegradasi sedangkan manusia di bumi ini sangat jutaan sehingga kalau satu orang saja mengkonsumsi plastik itu bisa dibayangkan berapa juta ton yang dihasilkan plastik di bumi ini dan itu sangat sulit terdegradasi hingga membutuhkan waktu seribu tahun untuk dapat mendegradasi plastik oleh karena itu saya berpikir bagaimana cara membuat plastik yang dia mudah terdegradasi oleh alam dan aman bagi lingkungan solusinya ya tadi pembuatan bayar ribu plastik dan mikroalgas virul nasp dan tepung teriku oke satu lagi ini yang terakhir untuk contoh bagi teman-teman ini adalah penelitian saya saat ini yaitu pembangkitan plasma melalui reaktor di electric barrier discharge ini reaktornya ini gambar reaktornya teman-teman tapi belum ada plasmanya ini masih mati soalnya kemudian gunanya apa gunanya ini adalah untuk mengolah limbah teman-teman mengolah limbah limbahnya adalah limbah batik kemudian dimasukkan ke dalam reaktor ini diolah sehingga nantinya ketika limbah tersebut itu dibuang ke lingkungan itu akan aman oke sekarang saya juga ingin menanyakan hal yang sama nih sebelumnya permasalahan apa sih yang saya angkat atau latara belakangnya itu bagaimana sih kok saya sampai ingin menggunakan di electric barrier discharge untuk mengolah limbah batik gitu oke ada yang bisa silahkan oke teman-teman diberi silahkan untuk resin oke ada nih mbak dari rangga kamar jaya sumbodo silahkan rangga baik izin menjawab terima kasih atas kesempatannya ini sepengetahuan saya kalau salah jadi mungkin latar belakang dari penelitian yang dilakukan mbak avidzai ini adalah karena pada kenyataannya pada zaman sekarang kan banyak juga ya industri batik dimana mereka ini kan skalanya udah industri kalau skalanya udah industri ini dalam melakukan proses produksinya mereka kan pasti menghasilkan limbah nah itu limbahnya ini mungkin karena mungkin skalanya rumah tangga tapi kan banyak dan itu sifatnya industri maka sifat pembuangan limbahnya itu itu tiap hari tiap hari terus lama-lama jadi banyak sedangkan kalau limbah itu dibiarkan dibiarkan dan tidak di darulang seperti itu itu akan dibagi bagi lingkungan sementara untuk mengapa untuk memilih apa tadi metodenya yaitu barier di elektrik itu saya kurang tahu gitu terima kasih oke bagus alur pikirnya sudah bagus dan alur pikirnya sudah terbentuk betul sekali bahwa sekarang industri batik itu sudah mulai merajalela dimana-mana gitu ya dan mereka itu berdasarkan data yang ada hanya 19% saja dari industri batik yang mengolah limbah mereka gitu jadi sangat berbahaya ketika limbah batik ini langsung dibuang ke badan air atau lingkungan karena limbah batik ini mengandung senyawa fenol jadi senyawa fenol ini bisa mengakibatkan mutagenesis pada makhluk hidup karsinogenesis pada manusia ataupun makhluk hidup serta hematotoxic dan hepatotoxic jadi mereka senyawa fenol ini harus didegradasi dulu nih sebelum mereka dibuang ke lingkungan kenapa kok digunakan di electric barrier discharge karena memang dirasa teknologi atau metode tersebut paling efesien hingga mampu menurunkan fenol itu sampai 99,8% begitu sedangkan kalau metode-metode konfesional lainnya misalnya metode coagulation ataupun metode-metode lain itu hanya mampu mengurangi fenol sedikit saja begitu bagus-bagus sudah mulai terbentuk kalau pikirnya dan yang terakhir adalah penugasan tadi saya sempat menyampaikan bahwa saya akan memberikan teman-teman penugasan jadi penugasan ini nanti tim nanti dibentuk dalam bentuk tim setiap tim berjumlah 2-3 orang jadi nanti tolong panitia membagi teman-teman di sini menjadi beberapa tim setiap tim terdiri dari 2-3 orang nah tugasnya apa tugasnya adalah pertama membuat latar belakang latar belakangnya simple saja latar belakangnya seperti apa seperti yang teman-teman sampaikan tadi seperti latihan tadi mulai dari pembuatan mie tadi seperti apa pembuatan biologi seperti apa tadi kemudian di alas bagaimana discharge tadi seperti itu sederhana saja tidak apa-apa yang penting saya tahu bagaimana pola pikir dan alur pikir dari teman-teman yang kedua adalah membuat metodologi penelitian secara dasar tadi sudah saya lihatkan ya eksempel dari metodologi penelitian seperti apa tidak perlu dibuat sekomplit mungkin tidak perlu yang penting dasar-dasarnya saja desain experimental research-nya tidak apa-apa yang penting saya tahu masalahnya ini kalian menyelesaikan dengan metode ini yang penting saya tahu alurnya seperti itu saja nah temanya apa temanya saya bebaskan kepada teman-teman karena saya kan backgroundnya teknik kimia jadi saya tidak fair kalau saya menentukan tema tentang teknik kimia terterah entah itu temanya tentang lingkungan tentang sosial tentang budaya tentang apa ya makanan food pangan ataupun tema lainnya terserah yang penting teman-teman bisa membuat latar belakang dan metodologi penelitian yang baik dan benar seperti itu dilarang kopas ya teman-teman dari google ya harus buat sendiri karena saya sangat mengapresiasi orang-orang yang bertindak dan berlaku jujur oke dan dikumpulkannya apa dikumpulkannya satu hari sebelum PKT temu kedua di file group microsoft teams nanti insya Allah saya akan mereview satu-satu saya akan lihat satu-satu mana tim yang memiliki tugas terbaik nanti akan saya umumin dan saya akan kasih komen-komen kalian kurangnya apa mungkin itu yang dapat saya sampaikan terima kasih untuk perhatiannya terima kasih sudah aktif berdiskusi dengan saya saya sangat mengapresiasi sekali meskipun ini bulan puasa tetapi kalian sempat untuk mendengarkan saya disini terima kasih banyak saya kembalikan kepada moderator untuk sesi berikutnya baik terima kasih atas penyampaian materi yang sangat menarik terima kasih